Intro Halo guys, asik Nih gue mau tutorial buat Ntar lo masukin data, fingerspot Jadi ntar disini gue kasih tau cara Buat masukin user Buat masukin juga Jempol-jempol mereka Jadi disitu nanti lo bisa liat Untuk jam mereka dateng Dan jam mereka pulang Oke Nih pertama-tama Memasuk ke menu Disini Suruh masukin konfirmasi admin karena Disini udah Ada adminnya gue sendiri disini Gue yang masukin ya Nah Pertama-tama Kalau kita mau daftarin user baru Kita masuk ke user disini Oke disini ada daftar Pencet aja Disini ada jari Ada ID disini ID itu Nomor urut ya disini Nggak usah dirubah juga boleh Terkecuali lo mulai dari awalnya Angka 1000 Atau 4 angka Kalau gue biasanya sih 4 angka mulainya Jadi 00001 atau 00002 Itu jadi lebih aman sih Tapi kalau disininya lo mau pakai Angka yang udah ada disini juga bisa Tinggal dilanjut Disini lo masukin namanya Misalkan Baby ya Baby viscer Oke 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 Disini Disini Suruh masukin letakkan jari Disini tinggal diletakin aja Jarinya 2-3 kali ya Oke Oke Biar lebih aman Disini lo masukin satu jari lain lagi Misalkan lunjuk Boleh Oke Satu jari sudah masuk Dan satu user juga sudah masuk Jadi Setelah itu Kalau untuk merubah Disini sampingnya ada Rubah disini lo bisa mau merubah Nama Atau kan data-data yang didalam Seperti kayak lo mau jadiin si baby tadi itu admin Atau kan user biasa Disini nanti ada pilihannya Ada id, ada nama, ada portman, shift, jari, password Kalau password sih gak usah jadi bikin ribet aja Disini lo yang mesti rubah paling nanti untuk orang yang dijadiin admin Disini ada tujuh Nomor tujuh ada hak akses Disini bisa lo rubah jadiin admin Jadi kenapa disini salah satu ada yang dijadiin admin itu Biar nanti misalkan Takutnya kalau ada yang mau ngotak-ngotik gak bisa Jadi disini cuma ada admin yang bisa masuk Oke Setelah itu cara download user ya Kembali ke awal Kalau untuk download user Disini lo masuk aja ke user yang tadi Disitu kan ada pilihan download Sebelumnya tapi jangan lupa dicolok dulu flashdisknya Di bawah ada Sebelah sini nih Colok aja ya Flashdisknya Selalu nyolok Kalau masuk Disini pilihan user Disini ada download tinggal oke aja Disitu dia bakalan bekerja Untuk menyimpan user-user yang ada di dalam Atau maksudnya user itu User itu adalah orang-orang yang udah terdaftar disini ya Oke setelah itu untuk download log mereka Log mereka atau absensi mereka Jam masuk jam pulang mereka disini ada pilihan download Dari menu tadi Disini ada pilihan log tinggal lo pencet aja Oke Dan misalkan Kalau di daerah Indonesia bagian tengah Atau Indonesia bagian timur Itu jamnya berubah Beda kan sejam atau dua jam Nah di finger spot ini tuh ngikutin jam waktu Indonesia barat Disini tinggal lo rubah aja Disini ada setting Disini ada waktu Tinggal ganti aja secara manual disini ada Setelah itu jam Nah disini bisa lo ganti misalkan Di daerah waktu Indonesia tengah Tinggal lo tambahin aja jadi 15 Kalau di timur tinggal tambahin aja 2 jam Udah Setelah itu tinggal oke Skip Sip Sip Itu aja paling Tutorial dari gue Thanks guys See you next night